Intro Mantan striker Chelsea yakin Darwin Onos melakukan segalanya dengan benar Paul Merson Liverpool baru saja melakukan kesalahan besar di jendela transfer Klopp beri kabar terbaru tentang Cedera, Elliot, dan Robertson Deal is advanced Fabrizio Romano mengeluarkan klaim transfer saat red siap mengajukan tawaran Mantan striker Chelsea yakin Darwin Onos melakukan segalanya dengan benar Striker Liverpool Darwin Onos telah dibandingkan dengan target Reds, Timo Werner Pemain internasional Uruguay telah menerima kritik baru-baru ini setelah gagal mencetak gol Meskipun banyak peluang besar dalam tiga pertandingan terakhirnya Tetapi tingkat kerja dan sikapnya adalah sesuatu yang menarik perhatian Mantan striker Chelsea, Tony Cascarino, yakin mantan penyerang Benfica itu melakukan segalanya dengan benar Dan dia akan segera tampil maksimal Saya akan mengatakan tingkat kerja nunas yang tanpa henti kembali berlian Kata Cascarino kepada Talkspot melalui Liverpool Echo Oke, dia tidak cukup klinis dan dia harus menjadi finisher yang lebih baik Tapi, work rate-nya berlian tadi malam Leicester tidak menyukainya Maksud saya Daniel Amarti Memberinya sekitar 4 atau 5 yard pada satu tahap Dan melewatinya dengan kecepatan tinggi Dia melakukan segalanya dengan benar Oke, dia bukan karena dia tidak mencetak gol Tapi, dia melakukan segalanya dengan benar Masuk ke posisi untuk mencetak gol Jangan berhenti melakukan itu Dan saya benar-benar merasa dia akan terus berlari Dia benar-benar akan melakukannya Karena dia memiliki kecepatan yang menghancurkan Penggemar Liverpool sebenarnya sangat menikmati penampilannya Dan mereka akan menyukai dia Karena mereka menyukai sikapnya Keinginannya untuk melintasi lapangan Dan membuat pekerjaan orang lain lebih mudah Dia melakukannya dengan sangat baik Liverpool dikaitkan dengan mantan pemain depan Chelsea Werner sebelum dia menyelesaikan kepindahan ke Stamford-Britter Pada tahun 2020 dan tidak berjalan dengan baik Gas Carino percaya kepada kesamaan antara mantan Stryker The Blues dan Nunes Tetapi berpikir penyerang Liverpool Akan memiliki karir yang jauh lebih sukses di Inggris Kau tahu dia mengingatkanku pada siapa? Timu Werner Tambahnya Dimana dia tidak bisa membeli gol Kecepatannya brilian Dia tidak pernah berhenti bekerja keras Itu seperti skanerio itu Rasanya seperti Timu Werner Saya pikir ada sedikit lebih banyak tentang Nunes Saya pikir dia akan mencari baik Saya tidak pernah diyakinkan oleh Timu Werner Nunes pasti membuat Anda berada di tepi kursi Anda Kecepatan Gerakan Dan sikapnya sangat tepat Tetapi ketenagaannya di depan gawanglah yang kadang-kadang kurang Ini masih hari-hari awal baginya di Liga Premier Bagaimanapun dan harapannya adalah Bahwa di bawah pengawasan Jurgen Klopp Dia akan segera mencetak gol secara teratur Paul Merson Liverpool baru saja melakukan kesalahan besar Di jendela transfer Paul Merson menduduh Liverpool membelanjakan uang mereka di bagian yang salah Setelah menandatangani Cody Gapo Mercedes mengamankan Gapo dengan harga yang agak murah di pasar saat ini Sebagian besar berkat upaya tak kenal lelah dari Direktur Olahraga Julian Ward selama periode perayaan Liverpool merekrut Cody Gapo Tetapi mereka seharusnya merekrut beberapa gelandang Kata mantan bintang Arsenal itu kepada Daily Star Apakah dia akan bermain? Ketika semua orang fit Saya pikir dia akan menjadi pilihan kelima bagi mereka di lini depan Liverpool telah menjadi top heavy di depan Tetapi lini tengah mereka pendek Mereka memiliki begitu banyak penyerang ke depan Tetapi saya tidak berpikir lini tengah mereka cukup bagus Mantan pemain PSV itu akan memberi deret kedalaman yang sangat dibutuhkan Mengingat jadaranya Jota dan Dias Yang akan kembali ke tim utama masing-masing pada bulan Februari dan Maret Lini tengah harus dianggap sebagai keharusan di kedua jendela Tidak pernah menentang klub bergerak lebih awal untuk target utama Mengingat perjuangan saat ini di lini tengah Bagaimanapun seperti yang disoroti oleh ketidakhadiran Fabinho Menghadiri kelahiran anaknya Belum lagi jumlah pintu keluar yang dihadapi di musim panas Klub beri kabar terbaru tentang Chudra Elliot dan Robertson Jurgen Klub merefleksikan pentingnya kemenangan 2-1 Liverpool atas Leicester City Dan memberikan kabar terbaru tentang cedera Harvey Elliot dan Andy Robertson Pada konferensi perspas ke pertandingan Teres mengklaim kemenangan Liga Premier keempat berturut-turut saat mereka kembali ke Anfield Dengan dua gol bunuh diri Woodface membuat tuan rumah bangkit dari gol menit keempat Oleh Kernan Yesbury Hall Klub berbicara tentang penampilan timnya Ditambah berita tentang masalah kebugaran Yang memaksa Elliot dan Robertson keluar pada babak kedua Hasilnya jelas sangat menyenangkan Tetapi kami semua melihat permainan itu Dan itu bukan penampilan terbaik kami Kami tahu itu Katanya Awal permainan Kebebolan dari tendangan gawang Saya tidak ingat banyak gol kami kebebolan dari tendangan gawang Jurus saja 100% Kami tidak ada di sana pada saat itu Kami datang terlambat 3 kali Dan pada akhirnya Yesbury Hall sendirian di depan Ali Dan kali ini Ali tidak dapat menyelamatkan kami Jadi tertinggal 1-0 melawan tim serangan balik dengan ide yang jelas Ya benar-benar kebalikan dari apa yang ingin Anda miliki Kemudian kami memiliki momen sapang bola Kami mencetak gol yang dianudir dan kemudian 2 gol bunuh diri terjadi Saya pikir terutama gol kedua dilakukan dengan brilian Tidak beruntung karena membentur tiang dan bahkan lebih sial lagi Bagi Leicester bahwa itu adalah gol bunuh diri Tentang Elliot dan Robertson Boss Durets menambahkan Dia Robertson Bisa bermain tetapi Kemudian pada satu titik ototnya tergilir Dan dia tidak bisa bermain lagi Harvey mendapat cedera yang cukup menyakitkan Tapi itu saja menurut saya Deal is advanced Fabrizio Romano Mengeluarkan klaim transfer Saat Durets siap mengajukan tawaran Haruskah mereka bergerak sekali lagi di pasar Itu menjadi semakin jelas bahwa Itu tidak akan menjadi sensasi lini tengah Benfica Enzo Fernandes telah Fabrizio Romano Mentweet seberapa jauh Chelsea dalam pembicaraan Untuk pemain berusia 21 tahun itu Itu tidak berarti bahwa Durets Tidak memiliki jalan alternatif untuk dikejar Tentu saja Dengan hubungan antara mereka dan Sofian Amrabat Dijuduki binatang buas Oleh Steve Nichol di ISPN Melalui HITC Tetap kuat Memang jika satu laporan dari Corey Delosport Harus diambil begitu saja Tampaknya Julian Ward bisa mengantre Bisnis murah lainnya Untuk Liverpool di jendela Januari Terima kasih telah menonton!